Intro Manchester City dan Chelsea Dikabarkan memiliki peluang yang cukup besar Mendapat hukuman berat karena pelanggaran finansial fireplace FFP di Premier League Dikutip dari Skysport yang merangkum semua pemberitaan media Inggris Mengenai pelanggaran sejumlah klub yang mengguncang Premier League Setidaknya ada dua sanksi yang bisa dijaduhkan kepada Manchester City dan Chelsea Mengingat pengurangan 10 poin yang diberikan kepada Everton Ancaman pengurangan 30 poin atau degradasi otomatis dari Premier League Akan terlihat sangat nyata bagi Manchester City dan Chelsea Jika tuduhan tersebut terbukti di Komisi Regulasi Independent Tulis The Times Everton terkena hukuman pengurangan 10 poin Pengurangan poin itu membuat The Toffees saat ini berada di peringkat ke-19 Dengan torehan 4 poin Klub asal Marseyset itu didakwa bersalah melanggar aturan FFP pada Jumat 17 November 2023 malam Everton dinyatakan memiliki kerugian finansial hampir 372 juta pound sterling Dalam periode 3 tahun atau jauh melebihi batas yang ditetapkan Sanksi yang dijatuhkan kepada Everton adalah karena satu pelanggaran peraturan Premier League Sementara City telah didakwa dengan 115 dugaan pelanggaran Meski kasus City kemungkinan tidak akan selesai setidaknya dalam 2 tahun Sanksi masih dalam penyelidikan Namun dakwaan sepertinya tidak dapat dihindari Mengingat pemilik baru telah melaporkan pembayaran besar yang tampaknya melanggar aturan Premier League Selama kepemilikan sebelumnya di bawah Roman Abramovic Tulis The Times Sementara Daily Mail mengutip pernyataan Stephen Borson Seorang pengacara yang juga mantan penasihat keuangan Manchester City Borson meyakini ancaman degradasi untuk Manchester City dan Chelsea adalah nyata Tanpa melihat pengurangan 10 poin untuk Everton Bagi saya hukuman itu terasa berat Tetapi sanksi terhadap City dan sekarang Chelsea Akan berpotensi menyebabkan degradasi Ucap Borson Hingga kini pihak Manchester City dan Chelsea Belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peluang kedua klub Mendapatkan sanksi berat dari Premier League Terima kasih telah menonton! Beri kami berikan tanda, ketika pria dari Tahun